Halo, selamat sore semua. Semuanya kembali bertemu dengan saya, Francisca Wiewin. Saya adalah salah satu tim dari hidupceria.com. Hari ini saya akan ditemani oleh sahabat saya, Argi. Beliau akan menceritakan tentang sebuah kelas yang baru saja diikuti oleh beliau berapa minggu yang lalu ya? Dua. Dua minggu yang lalu. Itu kelas Talk to the Entities Beginning Class. Ini adalah salah satu kelas spesiality dari Akses Consciousness. Barangkali ada yang tertarik, tergelitik, ingin tahu apa itu Akses Consciousness, please go to hidupceria.com. Di situ banyak sekali informasi mengenai Akses Consciousness, Akses Bars, Akses Facelift, dan modalitas yang lain seperti Massage Five Continents, Metameric juga. Tapi sore ini saya ditemani khusus oleh Bapak Ardi. Jangan Bapak lah. Ketuaan ya. Kakak Ardi. Ketuaan juga, nama gue aja. Untuk membahas kelas yang seru itu, silahkan perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Ardi. Saya asli dari Malam. Sekarang saya tinggal di Jakarta dan bekerja di Jakarta. Yes. Oke. Hari ini kita akan ngobrol seru bareng Ardi tentang Talk to the Entities Beginning. Betul? Yes. Penasaran ya Ardi. Kita kan baru ketemu kelas itu ya. Tiba-tiba kemungkinan sama Ardi dan langsung ikut kelas Talk to the Entities itu buat saya, wow. Apa yang membawa Ardi datang ke kelas itu? Sejujurnya adalah karena logonya lucu. Oh, ini. Kayak gini. Iya. Karena logo itu yang lucu. Jadi awal mula saya bilang ke Poppy, Poppy yang ajar saya untuk bahas, jadi dia memperkenalkan saya ke dunia akses, itu pun juga we are totally strangers, jadi enggak kenal apapun juga. Jadi dia cerita, waktu itu Poppy men-clearing saya tentang walk-in dan entities yang ada di dalam saya, terus pada saat itu saya capek. Habis di-clearing, saya capek sekali. jadi terutama di Rahang ini, kayak mau lepas, mau capek banget. Capek yang saya tidak bisa membayangkan akan secapek itu. Keliringnya berapa lama? Pada masa istirahat kelas. Kalau enggak salah, itu kelirinya 15 menitan atau 20 menitan. 15 menit bisa membuat Anda lelah. Iya, jadi lelahnya itu bukan lelah secara fisik, tapi kayak energinya drain. Dan yang berasa banget tuh ini, ini rahan, lemes banget. Terus dia bilang, si Poppy bilang ada kelas, talk to the entities. Iya, apa itu? Maksudnya itu waktu itu tidak tahu, dia setelah selesai kelas, dia kirim ada pamfletnya, wow, ini lucu ini, gambar-gambar entitiesnya lucu, udah itu. Jadi awalnya itu ketertarikannya. Nah, dan saya sendiri menganggap bahwa entitas itu memang lucu dan kasihan seringkali. Itu pemahaman sebelum ikut kelas atau sudah ikut kelas? Sebelum ikut kelas. Wow, sudah ada pemahaman itu ya? Ini menarik soalnya kebanyakan orang nih, 99 persen mengatakan bahwa entitas itu menyeramkan, menakutkan, ini kok lucu. Lucunya begini, ini kalau masih bicara yang berhubungan dengan hantu-hantuan ya, membayangin, seharusnya kata nih, kuntilanak, kasihan nggak sih, harus goyang-goyang begitu. Maksudnya itu nggak bosen. Literally saya merasa kasihan, ini orang hanya bergelayutan sana-sini, terus ada orang dia kabur. Maksudnya saya membayangkan, saya dulu kecil tidak suka ketemu orang, dan saya susah ketemu orang, itu kesepian. Kasian nggak sih, dia cuma kelayutan, orang lihat kabur, orang lihat kabur. Kasian nggak sih? Itu yang model begitu, terus yang model apa ya, kalau yang ini cerita, ini cerita, kalau saya dari sekolah Katolik, itu cerita horornya banyak. Banyak, banyak. Apalagi sekolah lama. Ya, sekolah saya termasuk sekolah tua, dan cerita horornya kan banyak banget. Saya bilang, kok ceritanya mereka semua kasihan-kasihan ya, ada yang dipakar hidup-hidup, ada yang katanya berkas diperkosa, ya bukan berkas ya, ya dia habis diperkosa, terus dibunuh, kok ceritanya semua sedih-sedih ya, kasihan-kasihan ya, maksudnya tuh, bahkan saya tuh mikir, ada nggak sih yang nggak kasihan? Justru nyari, ada nggak yang nggak kasihan? At some point, saya juga bisa melihat entity lain, dalam konteks tertentu, tidak setiap saat, dan tidak di dua belak mata, hanya satu sisi, itu pun di sisi kanan. I see. biarpun bisa melihat, tapi tidak ada rasa takut ya, Argi ya? Dulu kecil takut, dulu waktu masih kecil ya takut, tapi dengan berjalannya waktu, saya menganggap, mereka nggak beda-beda amat dengan saya, bahkan mereka lebih kasihan gitu loh. Maksudnya bayangin, kalau saya mau ketemu orang, orangnya kabur. kasihan gitu loh, saya tentu, kesepian sekali ini orang gitu loh. Tapi juga satu sisi, saya juga tidak bisa memungkiri, ada dari mereka yang nyebelin juga. Misalkan saya lagi tengah-tengah kerja, saya kerja di konstruksi, lagi di proyek, tiba-tiba ada yang nongol, kan kaget. yang kedua, ada yang lihat loh, ada anak kecil, lah ini kan proyek, ini kalau ketimpa batu, kalau ketimpa batu, kita lagi kerja kan nggak lucu juga, kita lagi kerja sampai tengah malam itu waktu, kan nggak lucu juga. Ya untung saya sadar, oh ini bukan manusia, coba saya ikut-ikutan kerja, kan mencelakakan juga gitu, nyebelin gitu. Jadi itu sih awalnya. Wow keren loh. Makanya kelas kemarin itu, buat saya, yang sudah beberapa kali ikut kelas Tokudiantities itu, keren banget. Karena semua peserta itu, perasaan itu gede-gede banget, keren. Oh gitu ya. Nah ini juga, maksudnya sudut pandang yang menarik loh Ardi, tentang entitas gitu. Nah sebelum dan sesudah, sebelum dan sesudah mengikuti kelas ini, ada nggak sudut pandang yang berbeda akhirnya? Oh berbeda banyak. Banyak. Banyak sih. Bisa ya. Jadi awalnya sebelum saya ikut kelas, saya nonton di Youtube free teasernya. Jadi itu pengenalan saya, yang pertama kali terhadap kelas Tokudiantities, adalah dari Youtube dari free teasernya. Dijelaskan bahwa kayak company, rumah, apa lagi ya, baju, semua itu entitas. Wow ini pandangan yang menarik disini. Ya memang sih dalam bahasa Inggris, company is an entity. Bahkan kalau kita di dunia accounting, accounting dan di dunia legal juga mengatakan is an entity. Oh berarti masing-masing bisa gue aja omong dong, ini satu-satu nih, sekalian ini. Nah terus, apalagi kemarin setelah kelas, dokter David kan bilang, walaupun implisit, even demon kita bisa pakai, wah ya sudah, kalau gitu sekalian aja semua gue tanyain bisa dong. Cuman ceritanya adalah, saya mengenali mereka atau tidak? Kita diminta untuk mengenali satu-satu. Ya itu deh, jadi yang pertama berbeda adalah pemahamannya, bahwa entitas tidak hanya sebatas di dunia, yang gus-gusan aja, tapi juga daily life, yang menurut saya lebih menyenangkan untuk dibahas, daripada sekedar kita bahas gus-gusan yang begini-begitu. Dan setelah kita belajar talk to the entities itu, kita kenal yang namanya teammates, king of light, yang ada selalu bersama kita, dan berusaha untuk menyapa kita, dan memberikan kontribusi banyak hal. Itu menyenangkan sekali. Akhirnya disadari nggak Ardi? Apa itu? Apa itu yang sudah kita pelajari? Maksudnya teammates, king of light. Cerita dong, kayaknya seru nih. T teammates saya sudah pernah ketemu di mimpi. Wujudnya, jadi memang wujudnya berdasarkan tersirting saya, tapi wujud itu saya sudah pernah ketemu di mimpi, jadi ketika kemarin datang, wow, ini menyenangkan sekali, ternyata kita sudah pernah ketemu di mimpi. Kok merindingnya sampai sini sih, Dik? Di sini juga datang kok. Kok merinding sampai sini? Iya. Tapi sama nih, tanganku juga sudah dingin sebenarnya. Kemudian kalau yang being of light itu juga. Ternyata yang saya lihat, tidak ada yang berwujud menyenangkan secara face ya. Tapi saya tahu, dia being of light. Ya, begitu. Terus ketemu being of light, gimana rasanya? So cool. Keren, saya agak susah menjelaskan, karena Sama sekali lepas dari, gimana jelasinya ya, dalam perceiving saya, being of light dari awal itu, karena saya dari besar, di titik secara, di sekolah katolik, bayangannya kan being of light adalah angel. Tetapi dari kecil saya menganggap, kok angel-nya aneh ya? Maksudnya itu, kok gini doang ya? Maksudnya itu enggak ada yang lain gitu, kayak angel-nya yang lebih keren gitu. Kemakan film ini. Serius, jadi kebayang itu, oh angel itu kan cuman bersayap, bermuka putih, itu mancung, jadi enggak ada yang lebih keren gitu, kayak pakai topeng, atau pakai ada tanduk-tanduk, itu maksudnya kebayangnya begitu. Tapi ketika ketemu, oh ada juga yang modelnya lucu, ada yang mukanya serem, tapi saya tahu dia tidak mungkin jahat, dan dia sebenarnya, dia ngajar gitu loh, dia mau ngajarin, cuman ngerti enggak saya diajarin itu, kita diomongin ini ngerti enggak sih, apalagi Tuker David bilang, dia tuh sebenarnya hanya meng-encourage kita, oh ini lebih menarik lagi nih, pengertian itu lebih menarik lagi, jadi jika saya mau memperluas pengetahuan saya, saya harus buka pikiran saya dulu, baru dia bisa saling meng-encourage, karena kalau otak saya cuman segini-segini aja ya, yaudah, dia akan meng-encourage saya segini-segini doang, kalau saya buka segini, oh dikasihnya lebih gitu. Iya, yes, setuju. Dan intinya kita tidak ada judgment, dan selalu interesting point of view terhadap semua itu. Karena enggak semua orang bisa ipok dengan interesting point of view, dengan hal-hal seperti itu. Barriers down. Iya, barriers down. Jadi bagi teman-teman yang ada beberapa istilah asing di sini, yaitu seperti clearing, interesting point of view, barriers down, itu bisa kalian temukan di hidupceria.com, ada beberapa artikel yang membahas itu, itu keren banget. Dan sekedar info, kelas Talk to the Entities itu sebenarnya kelas kita menyadari berbagai macam energi yang sebenarnya ada di sekitar kita setiap saat, setiap waktu. Such as baju, ini juga punya energinya. Rumah, terus makanan, kursi, tanaman, bumi, nah, di situ itu. Minuman. Tempat minum itu punya energinya, dan kita diajak untuk mengenali energi, atau kalau dulu orang bilang itu ya, kita tuh bisa lo ngobrol sama tanaman, kita bisa lo ngobrol sama kucing, kita bisa lo ngobrol sama binatang peliharaan kita, dan ternyata bisa. Di sini kita disadari ya, Ardien. Ya, saya lebih suka ngomong sama anjing daripada sama manusia. Itu biasa pada bapak dulu. Zaman dulu. Zaman dulu, zaman dulu, waktu saya masih kecil. Iya, dan menariknya ketika kita tidak tembus ngomong dengan manusia, dengan manusia, dengan pikirannya, kita bisa langsung ngobrol dengan binnya. Ya, aku lagi marahan sama Ardi. Marah banget, nggak bisa dikasih tahu. Aku bisa tuh ngobrol lewat binnya, eh Ardi, kenapa sih kamu marah? gitu kan ya. Seru banget. Seru banget. terus, ada nggak benefitnya terhadap kehidupan Ardi? Setelah mengikuti ini, setelah ngerti konsep, oh talk to the entities tuh seperti ini, dan apa kontribusi ke kehidupan Ardi? Baru kejadian hari ini. Ini yang cerita fresh from the oven. Jadi hari ini saya ada meeting dengan BOD, World of Director, tentang satu case yang sebenarnya cukup berat, dan saya tahu semua director saya itu pada kondisi yang membuntu. Jadi, ini adalah kita nggak mencapai achievement. Dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam sebab, muter-muter-muter, dengan efek domino, yaudah satu-satu saya ajak omong. Proyeknya saya panggil. Saya kan bekerjaan saya di bidang konstruksi, proyeknya saya ajak omong, entitas operator saya ajak omong, entitas kontraktor saya ajak omong, lebih mudah, karena dia di Bali, orang Bali dan mereka mempercayai entitas, saya cukup mudah, bagaimana satu itu, entitas project management saya ajak omong, entitas kantor pun saya ajak omong, gedung saya ajak omong, bahkan saya minta dari tadi pagi, ini mungkin bisnis awal terlama yang sudah saya lakukan sepanjang ini. Saya tanya, Baju apa nih? Gue mau meeting nih sama si Big Boss ini. Ketemunya Baju ini, padahal ini Baju tadi pagi belum lebih serika juga. Ya sudah lah. Jadi tadi saya panggil, pokoknya panggilin aja semua, help me ya, ini lagi kepepet nih, help me, help me, help me. Semua help me, dan saya cuma minta, gimana caranya ada way out di sini? Karena walaupun saya tidak, bukan meminta, hari ini masalah selesai, karena proyek saya masih sampai akhir tahun, saya minta saya punya way out sampai akhir tahun. Lucunya tadi, ketika meeting, kok enggak ada yang marah ya? Kenapa enggak ada yang marah ya? Saya malah menunggu-nunggu, aduh ini kalau ngamuk model gimana, padahal sudah pakai cara, sudah deh meetingnya diatur dari yang paling baik, setengah baik, sampai yang paling buruk. Dan ini tiga proyek yang berbeda, kita sampai yang paling buruk, oh cuma berhenti di sini doang ya? Oke. Oke. Yaudah. Jadi untuk hari ini, itulah. Untuk yang besok dan seterusnya, kita coba ngomong lagi ya. titian, 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 titian. Suki langsung praktek, loh keren loh. Keren banget loh, Ardi loh. Itulah, sama kayak case-nya Pak Rahmat, jadi ceritanya waktu itu, harga pupuk naik, harga pupuk naik, berarti budget melebihi dong. Iya. Berarti diajak ngomong tanah, apa yang kamu butuhkan. Terus tiba-tiba muncul di kesadaran dia, itu nama pupuk yang biasanya tidak dia pakai. Akhirnya dia, dan lebih murah. Akhirnya dia panggil mandor tanahnya, kemudian, gimana kalau pupuk ini dan mandornya, melakukan penelitian terhadap tanahnya, dan diketahui bahwa, pupuk yang baru ini, yang lebih murah ini, lebih relevan dengan kondisi tanah saat itu. Jadi pupuk yang lama, yang lebih mahal itu, sudah tidak relevan. How does it get any better than that? How does it get any better than this? Gitu deh. Oke deh. Ardi, enggak nyesulkan ikut kelas ini? Not at all. No. Bakal rekomendasiin enggak? Suka orang lain. Saya sudah merekomendasikan ke beberapa teman, yang rejected ya banyak, yaudah. Karena you get it when you get it. Kayaknya, Popi udah ngajak Ardi juga udah lama. Kenapa? Udah ngajak Ardi ikut kelas ini juga udah lama. Siapa? Popi? Udah. Udah kan? Abis itu baru ikut sekarang. Dulu karena kan belum foundation. Dulu kan belum foundation. Oke. You get it when you get it. Yeah. Yes. Oke. Thank you banget. Seru banget, Ardi. Kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan topik yang berbeda, tapi pasti tidak akan kalah serunya. Oke. Oke. Thank you so much. Di tengah kesibukannya, meruangkan waktu untuk ngobrol asik. Thank you, Ardi. Buat teman-teman yang nonton, terima kasih. Info lebih lanjut mengenai kelas, akses bars, akses facelift, dan lain-lain bisa hubungi hidupceria.com. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.